Intro Sidang dengan agenda pembacaan surah dakwaan atas perkara kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 625 gram dengan terdakwa Rumzainah binti Soekarwi dan anak kandungnya Siti Hotijah binti Abdul Rosit dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Hera Polisia dan Redite sebagai hakim anggota berdasarkan surah dakwaan yang dibacakan oleh JPU Mega Triastuti Kedua terdakwa merupakan ibu dan anak diseret ke pengadilan negeri Batam karena tertangkap oleh petugas bandara Hang Nadiem Batam setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu JPU menjelaskan kedua terdakwa rencananya akan menyeludupkan sabu seberat 625 gram ke Banjarmasin melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam Jaksa penuntut umum menambahkan atas perbuatannya Rumzainah binti Soekarwi dan anak kandungnya Siti Hotijah binti Abdul Rosit dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan akan dijerat dengan hukuman 20 tahun penjara untuk diketahui terdakwa rumzainah binti Soekarwi dan anak kandungnya ditangkap oleh petugas Asvek Bandara karena menyeludupkan 11 paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu untuk mengelabui pertugas barang haram tersebut dibagi menjadi dua dimana terdakwa rumzainah binti Soekarwi membawa 5 paket yang disimpan di dalam pakaian dalamnya sedangkan Siti Hotijah binti Abdul Rosit anaknya membawa 6 paket yang disimpan di dalam korset celana dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Ranghebat melaporkan